Intro Laporan Virgon terkait dugaan ilegal akses yang diduga dilakukan Inara Rusli terus berlanjut. Kabarnya Inara akan segera ditetapkan statusnya dan terancam mendekam di dalam bui. Lantas, siapkah Inara menghadapi cobaan yang teramat berat itu? Saksikan kisahnya dalam segmen Sensasi Kontroversi berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Inara menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Untuk kalian netizen denger ya, kemarin ada berita di salah satu podcastnya dia, dia bilang pendapatan Virgon itu 1 bulan 500 juta, itu salah. Jadi 500 juta itu hanya bertepatan dengan jatuhnya uang digital. Uang digital itu turun per 3 bulan sekali. Bila mana turun 3 bulan sekali, ditambah gajinya Virgon 1 bulan, itu memang benar 500 juta. Nah, tetapi setelah turun berbarengan 500 juta, bulan depannya nggak segitu. Artinya bulan depannya jauh ada penurunan karena nggak ada uang digital. Jadi bisa setengahnya, bisa lebih rendah lagi, seperti itu. Dalam kesendiriannya, Inara Rusli mencoba bangkit dari semua perhara yang menghadang. Ia tak mempedulikan apapun yang terjadi, sekalipun langkahnya harus berakhir di dalam penjara. Namun dibalik semua ketegaran hati, Inara merintih dan menangis. Ia berharap semua berakhir dengan baik. Feby Carroll, kakak Virgon, juga mengharapkan hal yang sama. Di bulan suci ini, Feby meminta agar Inara dan Virgon berdamai demi anak-anak. Kalau kita ikutin amarah kita, nggak akan selesai. Tapi bagaimana kita menyikapi secara dewasa, secara bijak. Jadi kita kesampingkan dulu ego kita masing-masing, kita kesampingkan dulu permasalahan yang ada, demi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Demi untuk menunjukkan ke anak-anak dan kebersamaan, nggak apa-apa, ngalah. Kan bisa bicara kan biasa, maksudnya gini loh, anggap aja dulu nggak perlu depan anak-anak, harus anak-anak kan tahu. Ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Permasalahan itu tetap berjalan, kasus tetap berjalan, itu kan momennya kan ada anak-anak. Ya biar anak-anak nggak tetap seperti semula gitu, mentalnya, perasaannya kan gitu. Maaf-maafan ya maaf-maafan. Ya iya dong, harus produktif dong. Kan ini jadi contoh juga buat anak-anak, bahwa kita harus tetap produktif, harus tetap kreatif gitu. Untuk Virgon, meskipun sekarang persoalan ini belum selesai, ya semoga sebagai seorang kakak, doanya selalu yang terbaik untuk kamu. Semoga permasalahannya cepat selesai, dan semoga kamu tidak salah melangkah. Kalau cari peganti, juga kamu lihat karakternya gitu, yang baik gitu ya, yang bisa menjadi ibu sambung. Terus juga jangan salah bergaul, karena kan nggak setiap teman itu bener-bener teman. Aku selalu support kamu, selalu dukung kamu, nggak pernah putus. Selalu doain yang terbaik untuk kamu, untuk kinarah, semoga kamu juga bisa ikhlas untuk menerima putusan baik dan buruk. Semuanya sudah rencana Tuhan. Dan mudah-mudahan hidup kamu ke depannya, bisnis kamu makin baik, makin berkembang. Semoga kamu jadi wanita yang mandiri dan peduli sama keluarga.